Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel SA Tutorial Info hari ini kita akan berbagi ilmu bagaimana caranya membuat email baru di HP Android oke, tonton sampai selesai ya guys tangga pertama kita buka Google Chrome kita ketik buat email nah, di atas sendiri ada support Google membuat akun Gmail kita pilih yang atas sendiri ya guys nah, kita di hadapkan pada halaman pusat bantuan disini ada tombol merah buat akun kita pilih ini, buat akun tambah akun kita tunggu memperkisah info nah, kita telah masuk di halaman ini dan kita pilih yang buat akun untuk sendiri disini kita dianjurkan menuliskan nama depan setelah kita isi nama depan dan nama belakang setelah kita isi nama depan dan nama belakang kita pilih tombol berikutnya sekarang kita pilih tombol berikutnya sekarang kita masukkan tanggal lahir dan jenis kelamin tanggal 25 Desember nah, disini ada 3 pilihan kita diberi pilihan oleh Google nama Gmail kalau kita pilih alamat email yang sudah atau belum terdaftor di alamat email yang sudah ada kita bisa mengetik sendiri atau memilih sendiri dengan pilih buat alamat Gmail anda sendiri atau anda memilih salah satu dari pilihan dari Gmail ini karena alamat email itu tidak boleh sama nah, sekarang kita pilih yang atas yaitu Zurtito 097 Gmail setelah itu, kita pilih berikutnya kita masukkan ke atas handi oh ya, untuk ke atas handi ini rakan-rakan tidak akan terlihat di videonya karena akan berwarna hitam sebentar, saya masukkan ke atas handi setelah itu, kita pilih berikutnya nah, kita disini perlu menambahkan nomor telepon untuk keamanan email kita atau nanti pada saat waktu kita lupa email atau lupa password kita bisa dikonfirmasi via telepon kita ketik opsi lainnya dan kita tambahkan nomor telepon untuk pengamanan akun kita pilih selesai disini kita disuruh memasukkan nomor telepon langsung ya guys, tidak pakai angka kosong karena sudah ada kode Indonesia berikutnya, kita cek apakah benar nomor ini dan setelah itu kita pilih berikutnya nah, disini google akan mengirim via sms apabila nomor ini masuk secara otomatis ya guys karena nomor yang saya masukkan berada di hp ini jadi langsung masuk otomatis setelah ini kita pilih menu berikutnya dan ketik saya setuju kita tunggu sebentar nah, apabila keluar halaman ini berarti email kita sudah sukses dan bisa kita pakai untuk mengeceknya kita masuk ke email ke gmail kita disini kita lihat di bawah sendiri biasanya nah, disini ada surti tejo nah, ini berarti kita sudah punya email baru oke demikian tutorial membuat email baru dari hp android semoga bermanfaat jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk menyimak video saya yang baru oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati